Mahal ya berarti? Wah mahal banget sih ini kita... Menurut info terakhir, katanya Ernest ini film Haga Lain ini adalah film... Paling mahal. Imajinari dengan budget tergedeer. Demeer. Wah filmnya lucu kali. Bener, ini nanti nonton film di stebioskop ada gegana. Eh kenapa? Karena bakal ada ledakan tawa. Kembali lagi di Viniar bersama Aga Lain. Selamat datang nih, tapi kok cuma bertiga yang datang. Iya bang. Satu lagi personal kemana? Oh gitu. Satu lagi sibuk mengejar dunia. Ya, ngerti sih dia. Walau kan cuma sementara ya semuanya. Iya lah. Mas, hey ngejar apa sih mas? Iya mas, tolonglah. Oke disini ada Oki, ada Bene, ada Bang Boris. Yoi. Selamat datang. Kapan tayang jadinya? Satu Februari kalau tidak ada aral melintang gara-gara pemilu ya. Oh iya. Iya juga satu Februari. Nah oke paslon mana yang paling cocok kayaknya? Menurut gua sih Marlomarko ya. Itu udah satu paket tuh. Demi Indonesia yang lebih mabuk dan lebih cinta sama kasih sayang. Aman ya. Waduh mahaya sekali lagi. Selamat datang bang, ini kita di Viniar. Terimakasih udah mau datang ya. Ya kita yang terimakasih udah diuntang nih. Terimakasih untuk datang. Oke thank you semuanya. Terimakasih semuanya. Oh gitu doang. Ya udah. Cuma ditanya. Jangan lupa film agak lain satu film lagi. Kayaknya kirim story aja nih. Gak bisa nih kirim story kata dia. Harus kesini. Ya ngapain kesini ya. Pencetus nama agak lain siapa? Bene. Kenapa Bang Bene? Ceritain. Jadi gini. Yoi. Serius nih. Berat. Kalau awalnya jadi gini tuh berat. Oh bagus banget ini prosesnya. Oke oke. Bisa-bisa belum cerita udah ngasih ekspektasi. Tadang aku kok gitu malu. Jadi waktu itu temen kami Mwaki Acu lagi syuting. Oke. Terus Oki sama aku mau mengunjungi. Mau nonton syuting. Nonton syuting bahasa. Nonton syuting. Nonton syuting. Jadi kayak orang-orang nonton syuting. Nonton syuting kayak mereka yang main. Bukan mereka membantu syuting. Bukan nonton. Itu ada yang gak bantu. Itu nonton syuting itu. Kayak ginilah kejadian itu juga ya. Dan itu Bandung, Jakarta. Nontonnya di Bandung. Nontonnya di Bandung. Saking gak ada jobnya. Gabut nih apa di Bandung yuk 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 yuk. Gitu. Nah di perjalanan lah Oki bilang mau bikin podcast. Oke. Sama JGL sama Boris. Mau ikut gak band? Mau gitu. Nah. Nyampe di lokasi syuting. Astradanya si Acu itu tuh orang Batak. Oke. Nah dia pake kaos lagi agak lain kau ah gitu tulisan kaosnya. Tulisan kaosnya gitu. Jadi agak lain kawa itu istilah orang Medan untuk orang-orang yang aneh gitu. Oh agak lain. Agak lain. Gitu. Aneh ya. Nah. Inilah momen yang sangat inspiratif itu. Benel langsung gini. Itu aja nama podcast gitu. Runjuk baju. Dari baju Astrada. Iya baju Astrada. Itu aja tuh. Aku langsung ngeganti grup. Langsung bikin grup. Namanya grup agak lain. Udah. Udah inspiratif sekali. Sebulan dari itu kita langsung masukin ke Dirjen Haki untuk disahkan namanya. Biar dia gak minta royali. Oh biar Astrada nya gak minta royali. Cepet ya kalian. Lebih ke cetek ya. Kirain apa agak lain tuh sebuah perubahan apa gitu kan. Iya. Engga. Sesederhana itu aja kok. Orang bikin podcast juga seniat-niat gak niat segitunya kok. Eh ternyata ada yang dengerin. Dan laku. Iya kan itu juga kaget gitu. Sampai bikin film yang tayangnya kapan? Satu Februar. Satu Februar. Kau kajut sayani. Kau kajut sayani. Kaget ya tadi ya. Iya. Biasanya ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol baru ditanya. Baru ditanya. Tanyanya kapan. Iya bener. Tipis-tipis. Makanya sering-sering ke dakdor. Semoga ngagetin yang punya. Waduh. Dia yang punya soalnya. Iya. Ada saham kayaknya disitu. Rajin banget kesitu. Saya mau nanya. Iya silahkan. Iya. Dari keluarga siapa? Dari keluarga Noya. Wah bagus. Terkenal tuh keluarganya. Iya. Kalian kan komika. Sebelum menjadi komika kerjanya apa? Nah. Kan ada yang atlet katanya ya? Saya. Saya profesional. Jangan penjahatnya nanti dulu. Masih panjang berjalan. Penjahat. Penjahat. Wah gak kenal. Nanti sabar ya. Sabar. Yang baiknya dulu aja. Oke oke. Oke oke. Aku mantan atlet profesional. Betul. Pemain bola Liga Indonesia. Iya. Sombongin lagi? Pindah. Ya gak ada yang bisa. Cadangan. Karena bisa disombongin juga. Oh cadangan. Jarang main juga apa yang mau disombongin. Latihan doang ya? Latihan aja. Tapi dibayar kan? Oh dibayar. Bahkan bukan cuma dari klub. Dari? Dari yang luar-luar. Wah. Kok bisa sih Ki ada klub lain ngegaji kau? Bukan klub. Apa tuh? Saya udah tau diarah masnya. Membusukkan saya. Mending saya aja yang bongkar sekali. Iya bener. Oke. Orang gimana? Iya bener. Barah. Oke. Atlet. Atlet. Bene. Kalau aku dulu masih kuliah terus ke stand up. Jadi belum sempat kerja. Oh langsung. Langsung selama. Begitu selesai kuliah stand up nya yang dilanjutin. Mencoba penuntungan apa emang passion? Sebenarnya waktu kuliah ya sekedar nyoba-nyoba aja. Di mana klub ini? Di dalam. Diambil suara kuah. Engga. Jangan ditutup. Malah jangan. Sekarang nanti tanggal 14. Jadi ya ketika selesai kuliah terus udah kadung stand up. Akhirnya dilanjutlah karir di dunia hiburannya gitu. Langsung ya Tejun. Iya. Jadi belum sempat kerja. Yang penjahatnya mana? Kok aku? Hei. Hei. Tapi kan masnya jahat. Engga dong. Ah masa sih. Aduh. Aku sedang nih. Aku sedang nih. Sembilan. Kalau aku kurang lebih sama kayak Bene. Nah. Dulu kan model. Mana ada sih model-model. Model apa sih Pak Woki? Engga ada. Engga. Ngeri bang. Oki itu pernah dipenjara. Mas. Ini sfilah-sfilah nih. Engga. Kalau Oki dipenjara bener. Dia berusaha nutupin selama ini. Aku dari kemarin nih hancur aku. Dua lawan satu terus aku. Kalah terus aku. Gila, gila. Kenapa bang? Emang aku bisa di penjara? Gak ada. Ini karena karakter film aja. Kan di film dituliskan bahwasannya Okini mantan api gitu. Karakter, iya. Di film ini aku tuh dibilang dicitrakan adalah orang pengen masuk tentara. Dan memang itu jokes bercandaan itu ada di circle anak stand up. Karena muka aku yang kayak begini kayak kotak-kotaknya cocok lah jadi tentara. Bene, di film ini diceritakan susah mendapat restu dari orang tua pacar. Gitu untuk menikah. Fakta juga itu? Enggak, kalau itu cuma di film aja gitu. Ben, ben. 5 tahun kalau gak direstuin. Kalau gak gara-gara film ngeringiri sedang gak direstuin juga. Tapi kan udah menikah ini. Ya tapi kan 5 tahun. Udah gak rilep. Udah gak rilep. Pernah rilep. Pernah rilep. Jekil diceritanya disini ada kelilit hutang pinjol. Karena dia suka judi. Judi online. Tapi di real life nya dia gak kayak gitu. Karena uangnya banyak kan. Iya pasti. Kalau judinya iya. Oh judinya iya. Iya. Tapi kelilit nah gak. Enggak. Di film kan juga orang lain. Diem dulu. Diem dulu. Jangan panik. Dia udah mau nyapu besi namanya. Nah karakter dia di film itu mantan api. Cuman dari berempat ini hanya 3 yang fiktif. Satu beneran. Yang manakah yang beneran. Ya itu kau tadi. Enggak. Kau betul kau. Bahkan ini ya waktu syuting dia kan ceritanya mantan api. Waktu syuting Mohakliaco sutradara nanya ke Oki. Ki perasaan mantan api itu gimana sih gitu. Jadi kayak aku kurang ngerti nih. Kau kan nguasain. Itu apa sih yang biasanya ditakutin di obrolan gitu. Aku udah terlalu tersudut nih. Agak susah keluar. Bahkan ada satu scene di mana Oki bereaksi. Karena dia dibilangin sebagai mantan api. Terus Aco tuh ah Ki. Kayaknya itu berlebihan. Enggak Bang. Kalau disana memang kayak gini. Kalau disana. Disana dimana. Disana tuh dimana. Dan ini sebuah fun fact. Adeknya kandung namanya ya kita sebut aja namanya DR ya. Kerja memang dilapas di Kemenkumham. Kemenkumham bagian lembaga-lembaga masyarakatan. Apa betul? Iya sempat. Sempat disitu. Dia sempat kerja dilapas kan. Kalau ditanya kenapa kerja dilapas. Karena dulu dia pernah ngunjungi katanya ke Lapas. Selain ketemu. Iya ada seseorang yang dia kunjungi di Lapas. Jadi dia kayak enak juga kerja disini gitu. Nah yang dia kunjungi siapa? Nah itu siapa? Lalu criminal ceritaku ini. Dan dia bilang suatu hari nanti. Aku gak mau kalau ada keluarga aku yang kembali lagi kesini. Kembali lagi. Kayak pernah. Kembali lagi kayak pernah. Dari kerja dimana sekarang Ki? Di Kemenkumham tapi udah di administrasi. Tadinya? Di Lapas. Gitu. Berarti itu fakta kalau adeknya. Faktanya adekku kayak begitu. Bahkan adekku bikin story kemarin. Iya aku kerja di Lapas. Abang ku mantan api. Kok bisa sih? Iya kan benar. Iya. Secara tidak sadar dia mengakui kan. Story. Story. Karena ngelihat poster film. Poster film. Gak pernah. Gak pernah di penjara adekku maksudnya. Penjara lain? Berarti di film Aga lain ini gak perlu pendalaman development ya? Karakter gitu. Karakter developmentnya gak perlu? Enggak sih. Enggak sih ya. Udah masih ada lah ya. Aduh aku udah terjebak ya. Oke. Pernahlah seminggu. Aduh oke menarik. Kasusnya gak usah dibahas lah ya. Enggak usah. Enggak usah. Hei. Betul-betul dibentuk nih ah. Karena memang waktu itu bukan Oki. Memang dader atau pelaku utamanya. Bukan Oki hanya turut serta. Oh. Makanya hukumannya dia hanya sepertiga doang. Hanya enam tahun. Kalau yang. Enam tahun lagi. Yang pelaku utamanya 20 tahun. Karena kan berencana. Berencana soalnya. Iya. Jadi gini deh info-info. Sorry Oki. Dulu Oki ini katanya. Waktu SMP waktu SMA itu rambutnya panjang. Oke. Cuman ketika dia masuk itu. Dia pengen mengubah image. Oke. Makanya begitu bebas dia botak. Supaya orang gak kenal. Kek pernah lihat dimana ya gitu. Gak pernah. Nah ini udah rebranding. Oh rebranding. Dan ketika ditanya sekarang ya udah kebiasaan botak. Makanya gak mau dipanjangin rambutnya. Iya. Oh gitu. Ya. Kan lumayan. Seribu lapan ratus hari disana. Iya. Kelama. Mas. Kalo pake jum berapa tuh? Gak usah ngapain. Kebanyakan gitu. Oke kita lanjut lagi ya. Geser kali ya. Minum dulu ya gak aus aku minum. Silahkan silahkan. Selama jadi komika. Kalian semua. Cerita yang paling aneh atau nyebelin. Atau misalnya ada fans fanatik itu kayak gimana? Nah coba ceritain satu-satu-satu. Atau gak harus fans dari job deh. Iya. Aku yang paling parah. Aku sempet rame tahun 2022 ya. Dua. 2022 tuh. Kenapa? Kasus viral dia. Gak sebenarnya. Aku ntarik penonton ke atas panggi. Oh tau yang bantem ya. Gak berantem. Tuh kan. Baca-baca doang. Itulah media nih. Sini kamu. Sini. Betul. Naik. Itulah media tadi. Kenapa gak bisa nerima hackler gitu? Bukan gak nerima hackler. Itu dia. Aku lagi stand up. Aku belum mulai bahkan. Aku tuh udah dimaki-maki pada saat itu. Sama si penonton. Aku sebenarnya gak tau penontonnya yang mana ya. Oh oke. Jadi aku dimaki-maki terus. Karena mereka menunggu band selanjutnya ya? Iya pada saat itu. Yang mau perform. Jadi aku nampil tuh sebelum salah satu band besar lah di Indonesia. Dewa. Slank. Oh slank. Oke. Jadi yang nonton slanker. Slanker. Jadi mereka tuh sudah tidak mau ada stand up. Mau langsung slank. Jadi begitu aku masuk langsung. Eh botak kok ngapain katanya. Pip. Eh pip kok. Eh bukan. Botaknya bukan di sensor. Bukan di botaknya. Malah botaknya. Kan botaknya aman. Kenapa botaknya di sensor? Kan jadi ada dua nanti. Pip-pip. Iya. Sorry. Aku belum ngapa-ngapain tuh udah dimaki sama mereka. Oke. Jadi aku sempat ngarahin pandangan ke tempat lain. Stand up ke arah lain. Masih maki terus. Jadi aku gak tau. Ada momen aku bilang gini. Sini kau naik ke atas. Aku bilang gitu. Oke. Nah orang-orang di sekitar. Nangkep satu orang. Ngasih orang ini. Aku langsung. Kau rupanya. Aku jemput. Sini kau. Nah orang taunya kan pas aku hanya ngarik gitu. Sebelumnya kan gak tau mereka. Dan setelahnya mereka gak tau. Setelahnya apa? Setelahnya apa? Setelahnya apa? Setelahnya apa? Siapa penyakep satu orang itu gak nonton slang lah. Malah jadi gak nonton ya. Iya. Ini tuh kalau aku pengalaman yang agak susah dilupain. Karena ternyata berimbas sampe detik ini. Oh. Sama kerjaan stand up corporate ku. Tapi seling dianggepnya kayak. Alogan apa enggak? Iya iya. Karena dipotong itu. Iya jadi orang berpikir. Ah udah jangan ngundang dia lagi. Dia pernah nari penonton tuh gitu. Masih ada beberapa corporate yang. Imagenya jelek ya. Tidak mau sama sekali. Hampir jadi napi lagi. Enggak mas. Enggak. Saya cuma nari penonton. Bener bener. Bener bener. Habis saya tari itu memang. Cuman ketelahnya. Kan yang dibalik panggung gak diceritain. Iya kan mungkin. Tapi yang itu cuman sampe polsek doang. Gak sampe selesai. Ya Allah. Sampe polsek doang lagi. Orang gak ada ke polisi-polisinya kok. Sampai polsek doang. Kalau aku job paling aneh. Pernah. Ini jobnya deket sini nih. Di mana apa tuh? Di perumahan. Hah? Ngapain? Ulang tahun. Oh udah keluarga orang kaya. Di soal stand up ulang tahun. Iya. Jadi mereka cuman berdelapan. Awkward banget. Beda ya emang orang pondok indah tuh ya. Kebanyakan uang ngapain undang boris aja. Untuk apa keluarga kita? Kan kirain oh mungkin acara ulang tahun. Ameh. Iya maksudnya keluarga opanya yang ulang tahun. Jadi rame keluarga besar ada cucu. Kali gitu kas. 30an lah. Iya. Pas dateng. Enggak. 8 doang. Kayak keluarga inti aja gitu. Kayak di meja makan. Ya mas bener silahkan stand up. Oh bener-bener. Itu abis itu? Ya udah aku stand up aja. Tapi mereka nonton gak? Nonton! Malah ngobrol bahas keluarga gitu. Kamu jangan gitu sama temenmu gitu. Maaf ya mas tahan stand upnya dulu mas. Anak saya nih bakal. Jangan. Kebetulan itu keluarga keluarga Batak. Oke. Gitu. Jadi dia stand up tapi gak pake mic gak pake apa. Ngomong aja cerita-cerita gitu. Kayak cerita lucu aja ya. Iya jadi ngobrol. Iya kayak cerita lucu itu. Kesannya jawabnya jadi ngobrol lucu. Gitu. Karena diselesaian itu ada taktokan sama keluarganya. Sama keluarganya. Sama keluarga itu mereka juga ada. Iya kayak si tulang itu ya gitu. Aduh. Jadi keluarganya bes 9. Iya tambah boris. Eh gue sih ikhlas banget ya. Kalau diadopsi ya. Iya ikhlas ya ikhlasnya. Mau. Jadi kaya tinggal dirinya. Mau. Apa itu stand up? Apa itu stand up? Siang-siang gini maku dirumah aja. Weekend keluarnya gue. Weekend. Soal ke boris ulang tahun. Pah undang bene kali gitu. Satu-satu masuk. Zadopsi. Kayak film apa? Yang korea? Yang keluarganya jadi nguasain satu rumah? Oh parasa. Parasa. Tapi kan itu kerja bukan? Iya. Tapi kan masnya awalnya kerja tuh. Iya maksud aku. Aku jadi berpikir ini kadang dirasain kalo penyanyi-penyanyi gede. Iya tiba-tiba diundang. Atau diundang tuh acara private keluarga tuh kayak. Paksa. Sebel juga sebenernya dalam hati sih. Sebel juga. Tapi sebenernya kalo punya uang ya bisa aja. Eh aku kepikin kalo banyak gue undang salah satu. Kukasih mic yang langsung ada itu tuh. Yang ada speaker. Yang ada speaker lagi. Yang dibawah dia. Yang nyanyi pak. Sebagus-bagusnya suaranya pake mic itu. Jelengnya. Jelengnya suaranya. Yang penting udah dibayar. Dibikin malu ya. Aneh ya. Iya orang kayaknya takut juga aku. Kalo aku job paling aneh. Jadi dihubungin lah. Untuk mengisi opening hotel. Opening hotel ya. Opening hotel ya. Jadi di kepala aku kan. Oh. Nanti akan ada tamu-tamu di aula hotel gitu. Terus aku stand up. Oke menarik ini job gitu kan. Menarik. Datang aku ke lokasi. Ternyata. Aku dibawa ke resepsionis. Terus di samping resepsionis disuruh. Disitu mah silahkan stand up. Kalo ada tamu mau cek di in. Dihibur dia. Jadi ada tamu mau cekin kayak. Bapak tau gak? Gitu. Sambil nunggu ngisi fotokopi ngasih. Apa. Stand up. Ada tamu dateng. Pak. Boleh minta tepuk tangan lo gak? Bapaknya bingung bingung. Apa yang. Yang nyebelinnya aku lagi cerita. Set up. Set up. Sebelum panselan dia sudah terima. Terus kamarnya. Dia pergi. Pagi. Tapi itu lah memang. Tapi sekarang itu stand up dulu-dulu banget. Kalo sekarang kayaknya udah mulai apa ya. Terinfokan atau terberitakan dengan baik. Kalo mau ngadain stand up tuh kayak begini. Ruangannya begini. Kondisinya. Situasi dalam begini. Jadi udah mulai teredukasi lah gitu. Kalo dulu tuh emang iyo-iyo ngasal-ngasal banget. Aku pernah stand up di tengah orang lagi jam makan. Hah? Jadi orang makan. Gak ada yang peduli. Orang ngambil nasi. Pras mana. Aku stand up. Gila. 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 Gini kali aku kerja. Aku sampe bang. Bentar bang. Kalo musik kan masih ada suara musik. Iban sendiri pun ya udah kayak main gitar aja lah gitu. Dulu di Jakarta Fair dulu. Apa Pekan Raya Jakarta. Kan banyak panggung gitu kan. Oh iya. Kita dulu disuruh stand up di situ. Setiap panggung mic-nya kenceng. Ya kita beradu. Pake toa gitu. Iya beradu. Semuanya stand up. Gak semuanya nyanyi. Kan banyak stand. Banyak-banyak stand gitu kan. Audionya. Audionya tabrakan. Jadi ada yang stand up. Ada yang apa. Iya. Java Jazz. Java Jazz. Java Jazz. Ya kan itu stage banyak. Iya. Di dalamnya ada yang eksibisi maksudnya ada yang channel-channel TV kan. Oh iya. Channel-channel TV itu kan bawa band atau apa. Independen dan terpercaya. Iya benar. TV kami dulu. Menghadirkan stand up. Di samping-samping itu udah ingenting. Gitu ya. Selamat sore. Gak cocok ya. Gak cocok. Event apa tuh ada dulu pernah ada ya? Apa yang otomotif itu tumplek-blek. Huh? Tumplek-blek yang di kokas. Yang ada spare parts-spare parts jualan spare parts motor. Iya. Iya itu stand up ada muncul di situ. Tapi sampai kena lapar. Iya. Masih suka bakasinya memang. Gitu ya. Tapi masih mau nanya ke Bang Bene lagi. Iya. Yang masalah. Hotel. Di hotel? Iya. Itu satu hari full? Enggak sih sebenarnya kayak 15-20 menit katanya. Kalau ada yang datang dihibur. Kan gak setiap menit ada yang datang kan ya? Oke. Check-in hotel tuh jam 2 gitu. Jam berapa lo? Gak tau pak. Enggak check-in. Oh enggak. Gitu. Jadi... Di check-inin soalnya. Tinggal datang saya mah. Dan langsung ada nomor kamar ya. Ada nomor kamar. Bang Bene, misalnya ceritanya setengah doang. Setengah orangnya udah cabut. Iya. Ada orang baru lanjutin setengahnya apa enggak? Enggak orang dari awal. Ulang dari awal terus. Tapi Bang Bene kadang ada hamteri yang pelis. Jadi Bang. Biar sampai selesai. Biar selesai. Luas ya. Jangan say staffnya doang. Akhirnya aku fokus untuk menghibur resepsionisnya aja. Jadi udah pengunjungnya podo amat. Gak selalu lagi mikirin kan. Kalau kita yang check-in terus Bang Bene, ya selamat sore. Jadi waktu itu gue SMA. Ini orang kenapa ya? Gue malah bingung resepsionisnya. Gue sampe hapal nih. Iya gue hapal. Waktu itu ya. Kata dia ya waktu itu waktu SMA. Dengerin dulu. Ini pecah. Ini pecah. Jadi dibantu. Aduh aneh banget. Ini kita balik dulu ke agak lain dari podcast. Kan ini sampe ke film sekarang. Tahul berapa? Satu hari. Bagus. Gue cuman pengen supaya kalian semua hafal. Oke. Kan berarti bisa dibilang secara bisnis pertemanan kalian sukses kan? Secara bisnis. Dari kacamata bisnis. Lebih-lebih dari pertemanan sehat Dian Sastro ya. Iya. Ini pertemanan menguntungkan. Menguntungkan ya. Awalnya emang kalian berpikiran untuk kayak, Ini kayak kita cocok buat bisnis bareng atau emang pertemanannya dulu aja? Pertemanan dulu. Bahkan dari awal udah bilang, Ini kita bikin bukan karena uang. Jadi. Bener. Genji gak relate? Jadi. Kalau seandainya ini nanti ada uangnya, Kita jangan pernah ngerebutin uang. Oh. Gitu. Makanya. Kalau sekarang. Kan kalau ngundang kadang grup gitu. Oh. Jadi ya kita tuh gak bisa. Kita jadi menyamakan harga jadinya kalau grup kan. Biar simpel gitu. Ada yang turun, ada yang naik. Oh. Karena kalau enggak kita gak bakal ketemu. Karena memang dari awal kita gak mikirin uang. Kalau memang nanti ada uangnya jangan sampai direbutin. Iya. Dan kita juga sudah sepakat kalau ada sebuah tawaran job. Kalau salah satu tidak bisa jangan diambil. Kenapa ini diambil? Ini dia. Waktu syutingnya kan berempat. Oh iya. Waktu syutingnya. Jadi ini udah ke promonya. Waktu promonya yaudahlah. Daripada gak promo, Kak. Iya. Indra Jekil. Berarti dari awal udah diinfokan kalau pembagian hasil itu tergantung dengan net cut masing-masing. Enggak kalau as a group? Enggak juga sih. Enggak malah dibagi rata. Oh bagi rata. Oh bagi rata. Tapi kalau personal. Kalau personal. Per orang 25% pokoknya nih kalau grup. Iya. 25-25-25. Setelah dipotong dulu. Bahkan dari awal itu kayak kita gak berharap ini ada duitnya. Iya. Malah puji turun. Bikin podcast aja dulu. Ternyata dikontrak. Oh ada duitnya segini. Wah gede juga ya. Gapapa sih? Iya. Kok terakhir kita ditawarkan spotify gitu banget. Padahal lu tau ya, mereka udah bikin dinding hijau tau. Iya. Kita di podcast mas juga pernah ngajakin lebih dikit lagi. Berharap pindah ke noise, gak diterima. Itu kita berempat pun masih gede ya. Iya. Kita bagi empat padahal. Kita bagi empat. Ya terkejut sih emang. Wah kok segini ya? Terus tahun kedua kita ada tawa. Kan kita males semua untuk ngedit Youtube apa segala macam. Ditawarin lah sama om-om keker. Oh iya iya iya. Untuk bikin Youtube. Padahal gini-gini dengan skema bisnis. Wah oke juga nih menarik. Untuk depannya bisa berlima gak? Batak dengan timur bisa sih temenan. Bisa. Temenan cepet ya. Masuk. Dulu tuh aku naik betor. Jadi medan. Langsung jadi medan. Kan berlimanya sama gue, kok jadi lo yang mulai. Benar. 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 Nih. Berawal dari podcast. Sekarang bakal tayang filmnya juga. Seagak lain apa filmnya? Bisa sipnos. Apa sip? Sinopsis. Sii. No. Sinopsis. Bisa sipnosis gak? Benar. Benar. Sii. Sii. Sinopsis. Lo bisa bertahan lama buat sini kerjaan ini. Kan ada lu. Benar. Sinopsis ya. Jadi kami berempat yang tiga plus satu ini. Ceritanya mengelola sebuah rumah hantu di pasar malam. Mengelola sebuah rumah hantu di pasar malam. Terus rumah hantu ini udah sepi. Jarang pengunjung. Terus udah mengkhawatirkan lah gitu. Nah kami akhirnya berpikir bagaimana caranya mencari duit untuk merenove ini. Jadi kayak inilah usaha terakhir untuk bisnis ini gitu. Kami renov dan segala macam. Di hari pertama dibuka dengan suasana yang lebih menyeramkan. Dan seorang pengunjung datang ditakutin. Malah kena serangan jantung meninggal. Di rumah hantu ini. Emang agak lain. Agak lain. Nah kami. Ending aja pun langsung. Ending aja. Ending aja. Jangan. Gak boleh. 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 Oke jadi meninggal dari situ. Lalu kami bingung bereaksi. Akhirnya kami kubur lah di rumah hantu ini. Bisa? Karena bingung keluar dari situasi ini kan. Karena kalau polisi tau bisa jadi rumah hantunya ditutup kan. Gak ada pendapatan. Iya gak ada pendapatan. Sementara udah invest lebih gitu. Nah suasananya semakin chaos. Karena ya ada orang hilang. Terus ada hantu di rumah hantu. Pokoknya pada intinya semua respon kami akan serba salah. Serba salah. Terhadap hal itu gitu. Karena satu masalah doang. Iya. Respon-responnya apa aja itu nanti di filmnya itu. Jadi kalian bisa bayangkan betapa lucunya situasi itu. Dan hasilnya jauh lebih lucu. Oke. Terlalu pede mas. Terlalu pede. Gue gak ragu dari dinamen agak lain aja udah gak sehebat itu ternyata. Karena agak ragu nih. Dari idun agak lain. Oke. Ini dibuat filmnya supaya Bang Oki ikut main film. Betul. Iya betul. Karena kan sedap kan bertiga ya. Iya ini kan gak ada otaknya. Berarti kasihan ya Bang Oki bilang aku ikut lah. Iya ayolah satu lagi lah film lah. Aku tuh yang paling ngotot ini jadi film. Karena kalau sempet gak grup, peluangku main film kecil kan. Iya bener-bener. Apalagi pemberan utama. Iya iya. Harus grup ya. Harus grup. Makanya aku bilang Benny kan sempet. Benny ini paling awal yang. Udah lah Woy jangan lah. Jangan main film. Karena Benny ini kan. Terbiasa di belakang lah. Terbiasa di belakang. Secara acting juga. Benny kan sebenernya paling bagus diantara kami. Iya bener. Ben ini. Natural ya. Setara Oka Antara. Ihh. Ihh. Oka antara acting atau tidak. Oke. Antara ada atau tidak. Acting atau tidak. Iya. Karena ada grup dan film ini. Makanya aku main. Akhirnya. Akhirnya. Bang ini kenapa nih Bang? Kenapa awal gak diajak? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa dia gak diajak? Dia bilang gak ada otaknya. Walaupun grup gak. Ada grup yang. Eh udah lebihan aja itu. Gitu. Tetap ada aja. Kami tuh grup yang. Kalau gak bisa ya udah gitu. Ya udah. Gak diajak itu sebenernya karena dia ini kan. Apa ya aku pengen bikin film itu kan. Untuk pengaruh baik terhadap kebudaya negara gitu kan. Arangin aja dia ke aku. Jadi gak pengen ada orang yang punya kasus-kasus hukum. Wow gitu ya. Berubah lagi ada angin yang udah bagus tadi. Gak, gak. Jadi ngeri-ngeri sedap itu muncul sudah lama. Ketika aku, Boris, Jegel, terus Sarma. Gita. Gita Bebita itu bermain di sebuah film jadi cameo gitu. Terus waktu itu kita diskusi kayak. Ih menarik nih ya kalau kita main film kita berempat nih pemeran utamanya. Nah dari situ muncullah pencarian ide. Dan ketemulah ide ngeri-ngeri sedap gitu. Nah waktu itu dia masih jadi cadangan pemain bola. Masih jauh. Masih belum pernah sama sekali. Oh baru keluar Bang Oki itu dari? Keluar. Mas keluar dari mana? Dari klub. Dari klub. Dari klub. Baru dicoret dari klub. Dari klub. Kan ada yang bilang penjara kok ini. Bukan. Tapi konotasi keluar itu. Iya sorry sorry. Udah baru dicoret dari tim. Karena udah habis masa ininya kan. Masa idahnya. Karena baru pisah kan. Iya. Tapi misi pisah masih ada kayak harus ngelapor ke klubnya gitu gak? Engga. Engga ya. Siapa tau di klub bolanya juga ada bebas persyarat. Iya. Ya Allah ya Tuhan. Di klub bola di klub bola. Di klub bola. Kalo udah habis kontraknya boleh kemana aja. Boleh kemana aja ya. Kalo ada bersyarat juga. Tapi kalo mau masuk ke klubnya lagi boleh ya? Boleh. Atau harus tes gitu? Boleh. Tes urin gak sih. Asal jangan minta SKCK. Oh. Eh. Karena kalo pernah main di klub itu gak keluar SKCK. Ya Allah. Ben. Tapi bisa dibantu Bang Derry lah ya. Bisa. Bisa. Bisa lah ya. Karena emang Oki klubnya ini bayangkara FC ya. Iya. Ya iya dong. Makanya. Ya udah. Ya udah. Oke. Saat Greg ini sudah proses. Bang Oki masih dalam klub bola. Klub bola. Nih Bang. Kan abang-abang pada memerankan di agak lain ini menggunakan nama sendiri. Iya. Lebih susah atau lebih mudah memerankan karakter menggunakan nama sendiri? Lebih mudah. Karena ini juga secara garis besar filmnya karakternya sama dengan karakter kita sehari-hari juga. Iya kan. Berarti kalo mantan api. Mantan api. Salah ngomong lagi. Ah sial. Aku kena gitu kan. Bukan. Karakter. Karakter. Iya. Berarti kalo mantan api. Iya mantan api. Karakter. Karakter. Di karakter mantan api. Iya kenapa gak jegel Benny atau aku yang mantan api. Iya. Kenapa kau? Skakmat. Ya karena aku pernah ke Polres. Enggak jadi sebenernya kalo bicara lebih susah atau tidak mungkin kayaknya tidak ya. Tidak. Iya. Tapi itu pun ada konsepnya sebenernya gitu. Kami tuh terinspirasi dari WarCop. WarCop. Oke. Yang mana WarCop itu tidak pernah ada sequel atau prequel. Setiap bikin judul baru ya judul baru dan nama pemerannya nama-nama mereka juga kan. Oh iya. Gitu. Jadi nanti kalaupun agak lain ini yang film ini yang pertama ini banyak yang suka terus mau dibikin yang kedua. Pemerannya tetep nama karakter kita berenpat tapi udah ganti cerita gitu. Gitu. Jadi gak akan ada sequel-sequel atau prequel gitu-gitu. Kalian dah. Cerita baru lagi aja. Cerita baru aja. Tapi yang main tetep Boris, Bene, Oki, JGL gitu. Kalian banget ya. Gitu niatnya ya. Niatnya. Ya kan itu gak akan terjadi kalo gak ada film keduanya kan. Iya. Makanya nonton dulu film pertama tanggal berapa ya? Satu nonton lagi. 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 Aku lupa. Tapi selama proses syuting ada hal menarik atau lucu atau yang kayak ih ini seru banget nih. Apa gak? Ya kayak podcast aja kita. Kalo... Ketemu mulu gitu. Kalo itu lumayan banyak sih sebenernya momen-momen yang... Iya. Kan kalo podcast kita cuma di studio, di ruangan. Itu kemarin kan syutingnya juga setnya pasar malam. Oh. Jadi kami tuh... By the way itu kita bikin ya nge-build. Bangun pasar malam ya. Bangun pasar malam. Ngebangun pasar malam. Ngebangun pasar malam. Bukannya ada yang udah ada terus kita sewa kita kosongin ya. Iya kita join. Kita ada tanah lapang kosong ya. Dari awal. Dari awal bangun. Bangun pasar malam. Bikin kora-kora bikin apa, bikin apa segala macem. Berarti sewa-sewa juga gitu. Kalian semua juga yang ngatur tempatnya apa gak? Peletakannya. Oh engga kalo itu udah ada... Satu ya satu gak. Ya orang art sutradara. Sutradara berarti. Oh sutradara. Sama tim art director. Mahal ya berarti. Wah mahal. Bah banget sih ini kita. Menurut info terakhir. Katanya Ernest. Film Aga Lain ini adalah film. Paling mahal. Imajinari. Dengan budget tergedeer. Demi. Iya. Makanya kami dipaksa invest. Iya. Makanya kalo sadang apa-apa terlibat kami. Aduh gimana nih viewsnya gak banyak ya. Udah karena kamu juga invest. Banyak-banyak. Banyak momen-momen kayak gitu. Karena kami kalo lagi break atau apa. Sering tuh main-main di. Kan banyak kalo di pasar malam tuh mainan-mainan. Ada adu ketangkasan itu kan. Ada adu ketangkasan. Yang lempar gelap. Lempar gelap. Masuk lima puluh. Masuk lima puluh. Oh judi ya. Ketangkasan. Ketangkasan. Kalo judi kan bisa kena kasut. Kalo ketangkasan kan kok. Iya. Engga. Kepasar malam gak tidur. Pernah sekali? Engga pernah. Engga pernah. Wajar. Wajar orang gak ke pasar malam itu wajar. Bukan hal aneh. Wajar. Aneh lah. Gila. Untuk ekonomi-ekonomi atas berarti nih. Ke pasar malam. Yang gak pernah ke pasar malam itu wajar. Kalian sekeluarnya beda ekonomi. Beda. 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 Dia lahir 6 tahun duluan. Oh gitu. Saya lebih susah. Makanya dibawa ke pasar malam. Iya. Ini jamannya masih reporter. Ini udah punya siung. Pemberet. 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 Beda. Beda. Berarti yang lebih menjadikan lagi yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu masih dimatra waktu itu. Masih wartawan. Masih wartawan. Masih wartawan. Abangnya orang ini ya. Iya. Oke ini kita ngomongin terakhir soal agak lain. Enggak bukan agak lain. Dari kaliannya. Kalian kali ini jobnya banyak. Kalian komika, podcast, main film. JGL udah di TV terus sama Diki Divis kan. Ngelit karaoke. Ngelit karaoke. Itu pemasukanku paling besar sih. Apalagi sekarang duet maut. Iya. Jujur tapi memang bingung sih kadang-kadang. Cuma nyanyiin doang ya. Iya. Kayak itu kayak orang lain siapapun bisa deh. Kayak gitu. Oke iya. Banyakan kerjaan kalian. Kau disuruh pilih salah satu. Mau fokus kemana? Mungkin Bang Oki mau jadi keeper lagi? Gak mungkin kalau itu. Berarti mau jadi yang satu lagi? Apa? Iya jadi serangan komedian. Serangan komedian. Iya. Kan Nafi bukan kerjaan. Enggak ada yang ngomong. Enggak ada yang ngomong Nafi. 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 Iya. Aku stand up lah. Stand up ya. Kalau boleh fokus satu stand up. Kalau boleh fokus ya stand up. Stand up. Kalau pintar kupukin sliders lagi. Karena film kan belum tau nih. Oh iya bener. Film belum tau ya. Kalau nanti setelah ini hasilnya bagus, diundang kesini lagi film. Film, udah film. Tapi kita sebagai temen yang jujur, yang menonton. Oki memang surprisingly outstanding di film ini. Kata Ernest yang produser yang sering preview dan segala macem. Dia bilang dia MVP nya. Tapi iya bener. Tanpa melebih-lebihkan. Acting nya bagus gitu. Bagus banget. Beban drama di film ini kan banyak kan di Oki. Oke. Dan Oki mengeksekusi itu dengan sangat baik. Gila. Seneng kan? Deg-deg kan. Aku sumpah orang ini ngomong gini. Paling benci aku. Soalnya aku belum pernah nonton filmnya. Ekspektasi ku tinggi nanti ku tonton. Gak kan sakit hati. Oh belum ada yang preview? Belum berani kami. Dikasih kesempatan udah dua kali. Tapi kami gak ada yang mau. Oh liat aja pas nanti udah tayang. Pas premier aja kan. Premier nya kapan? 23. Kalau tayang nya? Satu. 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 Jadi sampai sekarang kalian belum liat preview? Belum. Belum. Gak ada yang mau? Gak ada yang mau. Yang kami liatnya itu cuma trailer itu aja. Kan trailer udah tayang. Hanya itu. Jadi yang tau satu filmnya cuma Aco. Aco. Ernest. Ernest producer. Sama ada beberapa. Geng-geng mereka lah ya. Gitu. Geng-geng post pro itu San. Dan petinggi-petinggi. Iya. Mereka bilangnya apa? Eh bagus banget nih. Wah filmnya lucu kali. Bener. Ini nanti nonton film. Di step bioskop ada gegana. Eh kenapa? Kenapa tuh? Karena bakal ada ledakan tawa. Weiss. Ledakan tawa. Siap. Siap. Ledakan tawa. Kriminal dan bercanda tuh. Ledakan dan ketawa. Iya. Ada ya. Boleh, boleh. Kapan kalian untuk film agak lain ini? Iya. Kalau kami yang penting karena... Karamannya balik muda. Karena JK sudah berjanji juga. Mbak. Jegel tuh ketika nodong ke Ernest. Dia ngomong gini. Kalau ini dibuatkan film. Aku jamin minimal satu juta penonton. Kata Jegel. Kita aminkan. Jadi harapannya omongan Jegel bisa terwujud aja. Terwujud aja. Itu dulu. Sisanya lebih 4 juta, 5 juta itu urusan nanti. Urusan nanti ya. Enak tuh. Lebihnya 4 juta, 5 juta. Iya sih bang. Banyak banget itu. Urusan nanti. Yang penting yang sejuta ini aja dulu. Sejuta. Kalau harapanku ini kan. Suasana lagi rame akan pemilu. Terus harapannya semoga suasana tetap damai, tenang gitu. Oke. Apalagi tayang 1 Februari. 13 hari menuju pemilihan. 13 hari menuju pemilihan. Jadi suasana. Semoga semua caleg itu dan partai tetap tenang. Dan nonton agak lain. Dan nonton agak lain. Karena kalau partai gak bikin nobar nonton agak lain, elektabilitasnya turun. Turun. Gak relate. Gak relate. Karena mereka tuh sekarang lagi menggembar-gemborkan untuk dapat suara Gen Z dan Millenial. Sementara Gen Z dan Millenial akan sangat aware dengan kehadiran film agak lain. Iya bener. Jadi aneh kalau mereka gak bikin nobar film agak lain, mereka akan terlihat sangat boomer sekali. Iya. Bener bener. Agak lain filmnya, Kak Bal. 1 Februari. Kalau kalian milih siapa? Barang itu gak bisa serem, Pak. Kalau kami milih 14 Februari. Iya. Kita milih 14 Februari. Harusnya mau mancing. Oke itu ada dari segi bisnis, dari segi harapan kalian deh pengennya dibawa kemana sih Agak lain tuh? Secara overall bukan secara filmnya doang. Iya. Kalau itu gak tau lah nanti kami kan, kami ini sering halu, ngayal-ngayal segala macem. Gratis itu bang, gak apa-apa. Makanya. Dan sampai saat ini, hayalan kami semuanya udah terwujud gitu alam. Iya gila sih. Dan nanti ya, nanti mau ngayal apa urusan nantilah kayak, kayaknya oke juga nih kalau bikin film luar negeri, di luar negeri gitu. Ya mungkin ada harapan gitu. Mungkin ada harapan seperti itu. Jegel tuh mulutnya beracun kali tuh. Kenapa tuh? Ya Jegel tuh selalu ada omongan-omongan dia yang terwujud pada akhirnya. Awalnya kita anggap dia orang bercandanya kejauhan gitu kan. Iya, bercandanya. Awal mula podcast bikin, dua episode dia ngomong gini, nanti kita punya kantor disini, disini, disini. Sekarang kita sewa kantor dimana, ada di Kuningan atau di Tower BCA atau gimana? Gitu-gitu. Podcast baru dua episode, belum ada kontrak loh, becanda-becanda ngomong begitu. Eh, punya kantor sekarang. Iya maksudnya punya kantor walaupun tidak di tempat yang di... Iya, tapi ada kantornya. Ada kantornya. Film ngeri-ngeri sedap, dia lagi tapping konten Youtube. Ketika Youtube ini lagi naik episodnya, ngeri-ngeri sedap tuh penontonnya udah 1.500.000. Padahal di take-nya itu belum tayang. Belum tayang. Sebelum tayang. Sebelum-sebelum. Astaga. Pas ditayangin beneran udah sejuta penontonnya. Jadi pas gitu. Pas dia kan pas. Makanya ketika dia bilang, kalau ada film agak lain terus... Minimal sejuta penonton. Ernest Prakasa terpikat. Apa jangan-jangan benar dia ngomongnya. Yaudah, buatlah kita buat. Karena kami jualannya itu. Jualannya itu ya. Bisa loh dia. Tapi bisa saya pegang, omongan saya. Harapannya gitulah lumayan masih ada banyak yang mau dikerjain lah. Siapa tau agak lain pun kalau berbentuk film jadi annual tiap tahun ada. Siapa tau. Harusnya ada sih. Tapi itu kan harapan buat agak lain. Kalau harapan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Harapannya sih Indonesia tetap... Terlalu tiba-tiba nih Mas. Harapannya Indonesia tetap tenang. Peminuh damai dan partai itu punya ekspektasi baik terhadap elektabilitasnya. Betul. Tapi kalau dia nggak mau elektabilitasnya turun. Turun. Dia harus bikin obat. Aku pikir agak lain. Agak lain. Sayang? Satu Februari. Benar ya. Agak malu aku nih. Ini hard selling ya. Hard selling parah nih kayak tolong lah gitu ya. Lebih ke tolong lah. Iya, iya, iya. Oke, ada tambahan lain selain satu Februari? Kan pemilu. Pemilu lagi nih. Enggak, ini bener aja. Kita sebagai bangsa Indonesia ya kan dulu kita udah kubu-kubuan gitu. Maksudnya kalau sekarang beda yang dipilih dan segala macam. Kalaupun berdebat dibawa ketawa aja debatnya. Betul. Jangan yang kayak jadi chaos dulu gitu kan. Kita udah pernah lewatin itu kan. Kayak yang jadi nggak temenan. Jadi nggak temenan. Nggak mengenakan lah ya. Tapi. Yang di atas? Yang di atas temenan. Tapi kita jadi nggak temenan gitu kan. Makanya kalian mau pilih ini, pilih itu, pilih itu. Siapapun yang kalian pilih itu adalah pilihan terbaik kalian. Tuh kita gini-gini aja. Iya betul. Gaji tetep UML ya. Iya. Bajak tetep kita bayar. Tetep bingung. Mampu tetep muntah. Muntah. Iya. Iya kenapa kalo liat sini. Kenapa liatnya kesini waktu muntah. Iya udah banyak dendam kayaknya. Iya udah agak tebang. Udah agak tebang. Iya bener ya. Pak Morris. Tetep itu. Apa? Tuh. Bersahaya. Aduh. Aku kayak kamu bakal. Iya aku udah pengen. Tetep orangnya mandiri banget orangnya. Bukan. Itu kayaknya bukan pilihan. Itu memang situasi. Situasi. Iya kan. Aduh. Sudah ya daripada makin kebuka. Iya bener. Oke teman-teman jangan lupa untuk nonton film Aga Lain. Satu. Februari. Bioskop kesayangan anda. Saya Oki Renga. Saya Benedion. Dan saya Boris Bokir. Kami dari. Aga Lain. Jangan lupa saksikan episode-episode dari. Volix. Dan juga episode-episode lain dari Vineyard. Dan jangan lupa juga kalian untuk. Like. Comment. Dan subscribe. Akun channel Volix.